ini mau nganter water pump, untuk ranger, ke tempat agung untuk mau dipasang nanti malam saya kesana untuk ngerekam, ngecek ya, oke ke tempat agung dulu ini udah sampe tempat agung, ini adalah water pump, fungsi water pump apa agung? pompa air, pompa air dari radiator ke mesin, biar mesin tetap dingin water pumpnya yang rusak tinggal kita cari water pump yang rusak gimana agung? nah, gajuan tenangkan agung nyah, aduh abutin ini water pumpnya itu, yang lama itu keropos, karena udah umur tuh nah ini, kalau gak diisi coolant ya gini juga efeknya nah ini lah silnya bocor, lakernya oblak kendala ini harus diganti, ini kerak-keraknya ini ini gak pernah pakai coolant jadi, radiator itu kadang-kadang macet di kayak gini kayak gini ya orang gak tau, karena ini di dalam kalau orang itu sama aja karena penyakit dalam ini semacam apa ya ginjalnya atau apanya lah naik orang jadi ini penting banget biar tetap dingin mesin nah ini diganti yang baru water pump yang baru lebih bagus yang kalian harus beli water pump kalau ada kendala kembali ke tempat mas agung podomoro liceng nah itu teman-temannya mas agung podomoro podol Agung podol lumayan murah ini letaknya itu disini nah ini mobil tuh ini cerah timing belt nah disini nih ya itu itu disitu itu nah ini 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 ya ya disini nih ya itu fungsinya mempah air air dari dalam dari radiator muter main mesinnya adem kemarin tuh juga sealnya remuk ini udah diganti sama Agung liceng mari kita eksekusi mari kita eksekusi di inceng-inceng dulu kemarin pasimbangan fina mati mati hmm terpakai sudah terpasang itu muternya ikut kipas masuk di strength strengthnya kemarin beltnya sudah kita belikan dua jumlahnya tuh nanti dia ikut berputar ikut berputar sama beltnya posisinya disana tinggal dipasang baut-bautnya sudah selesai jadi letaknya water pump itu ada di belakang kipas nah itu yang ujungnya itu ujungnya sana itu nanti buka dokok kipas nah ini bagi pemilik ranger juga hati-hati karena kipas ranger itu agak terlalu dekat dengan radiator nah itu harus cek juga kalau untuk sukamedan berat engine mountingnya harus sering-sering di cek karena kadang-kadang itu sok petal jadi kalau petal itu kipasnya bisa nanggeruk ke radiator itu water pumpnya sudah dipasang letaknya disana itu letak water pump terus ya sudah oke karena sudah terpasang sedang di kagung-kagung tinggal ngancangkan habis ini ditaruh kipasnya terima kasih terlihat channel ini jangan lupa tetap di like di komen di subscribe nah biar jangan di skip-skip biar apa biar saya suatu saat channelnya jalan nah mobil ini bisa menghasilkan kalau dandan-dandan karena off-road content teman-teman senang itu jadi bisa tambah oh iya mobilnya karena saya itu seneng saya mobil ini saya itu mobilnya jelek gak apa-apa tapi saya seneng ya kayak mas agung kalau seneng sama cewek itu dibilang teman-temannya jelek ya mas agung cinta tapi ya ya kalau pengen ya saya itu pengen VX juga VX 80 tapi ya pada iya ya senengnya sama ini gitu ya teman-teman terima kasih semuanya salam like